Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Julio Kali ini kita akan membahas ya Masih seputar pertandingan kemarin melawan PSS Leman Bahwasannya itu Boboto saat ini itu memang Seolah-olah trauma gitu loh ya Mulai dari pertandingan Ataupun kompetisi kemarin usai itu Boboto seperti memiliki trauma Akan lini belakang persip Lini belakang persip Memang menjadi sorotan di Kompetisi kemarin Lebih tepatnya akhir-akhir kompetisi kemarin Memang di sektor belakang Ataupun back tengah kita Memang kekurangannya disitu Dan kemarin Lagi-lagi kita kecolongan Lewat gol dari PSS Leman Memang itu di posisi Back tengah Yang harusnya itu dinetralisir oleh Bapak Victor Ibnifo Setelah pertandingan usai Ya seperti biasa Netizen Mencats Membully Kemudian Berbicara hashtag Ibnifo Dan lain sebagainya Bahkan Juvrianto Yang tidak diikutkan disitu Yang tidak ada Dalam list permainan Itu juga disorot Untuk diberikan Ataupun diminta Untuk dikeluarkan dari persip Ataupun Juppe out ya hashtagnya Ini kan tidak Rasional menurut saya Tidak masuk akal Lalu Juppe disitu Nggak ada siapa-siapa kok Juppe disitu Nggak main kok Disuruh out ya Salah Juppe itu dimana Kalau menyalahkan Victor Ibnifo Oke lah Nggak apa-apa Saya juga sependapat Tetapi Saya tidak mau Kemudian Itu Saya frame Untuk menyalahkan Papa Victor Ibnifo Semuanya tidak Jadi pertandingan Kemarin itu Teman-teman harus Berpikir bahwa Hasil itu Tidak penting Hasil skor Satu-satu Berapa Ataupun kita menang Berapapun Itu tidak penting Yang penting kemarin Itu adalah Kemistri Kemudian kerjasama tim Kemudian Luis Mila Dan pelatih itu Mendapatkan Sebuah kesimpulan Untuk Liga 1 Pemain mana yang harus Dimainkan Pemain mana yang harus Dicadangkan Begitu loh Kemudian Kok tidak masuk itu Alberto Pemain baru ya Alberto Pemain dari Spanyol Jadi gini Alasannya Alberto itu Baru datang di Indonesia Perjalanan jauh Kemudian Sampai di Yogyakarta Itu baru Beberapa hari yang lalu Kemudian Ikut latihan Jika Dipaksakan Kebugaran itu Belum 100% Dipaksakan Untuk main Itu membuat Risiko tersendiri Bagi tim Dan Liga itu Tinggal beberapa hari lagi Ketika Kebugaran Setiap Pemain ataupun Seorang pemain itu Tidak full Ataupun tidak fit Dipaksakan untuk main Akibatnya Akan fatal Ya Jadi untuk kemarin Skor yang Satu-satu Kemudian yang Diframe itu Kesalahan Back tengah kita Ya Tidak masalah Tetapi Jangan mencat Membully Satu nama Yaitu Papa Victor Ibu Nevo Memang Kalau kita lihat dari Goal itu Seharusnya disitu Ada Papa Victor Ibu Nevo Tetapi Tidak ada disitu Tidak tahu Kemana Jajan kali Tetapi Tidak apa-apa Overall itu Tidak jadi masalah Saya rasa Tidak mempermasalahkan Skor Tidak memasalahkan Apa ya Kesalahan Lini belakang Karena saya Juga yakin Bahwasannya Papa Victor Ibu Nevo Ini Sulit Apa ya Menggeser Dari Kualitas-kualitas Pemain baru Persib Mulai dari Nick Apalagi Apalagi nanti Kedatakan Bermain Alberto Kalau sudah Main Saya rasa Sulit Untuk Papa Victor Ibu Nevo Menggeser Dua pemain ini Walaupun Saya itu Belum-belum Tahu Kualitas Alberto itu Seperti apa Tetapi Menurut saya Pertandingan kemarin Papa Victor Ibu Nevo Dimainkan Itu Hanya Pelengkap Karena Di Cadangan Tidak ada Juppe Tidak ada Nick Kemudian Hanya Alberto Yang tidak Bugar Saya rasa Terpaksa Memang harus Papa Victor Ibu Nevo Tetapi Kalau Nanti Kompetisi Sudah Mulai Dan Papa Victor Ibu Nevo Dimainkan Jujur Saya pun Keberatan Mungkin Jadi Teman-teman Stop Jangan Duli Itu Sebagian dari Strategi Pelatih Untuk Memainkan Beberapa Pemainnya Dan Itu Apa ya Luis Mila Akan Dan Sudah Memiliki Komposisi Untuk Liga Musim 2023 Dan 2024 Dan Mudah-mudahan Kita bisa Berbicara Banyak yang Kemarin Kita Di posisi Tiga Mudah-mudahan Kali ini Kita juara Amin Jadi Menurut Bebo Bagaimana Tentang Kualitas Ataupun Cacian Dari Netizen Kepada Pabak Fakir Benefo Tulis Kementarnya Ayo Kita Diskusi Bersama Apakah Pantes Dibully Satu Ya Sambil Kopi Dulu Terima kasih Sudah Menonton Bapak Tujuan Tengah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Bapak Tau Perkenalkan Saya Nurya Kasaputri Saya Titin Fitriani Jangan lupa Pantengin terus Youtube-nya Bapak Jawa Tengah Jangan lupa Di subscribe Ya guys Oke Bye Bye Bye